Halo teman kece, balik lagi sama Kak Rina. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi untuk kelas 5, domain data dan ketidakpastian. Ada 2 soal nih dalam video pembahasan soal AKM kali ini. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita lihat soal yang pertama. Soal ini memiliki tipe penalaran dengan aspek kognitif menganalisis. Papan pemutar Perhatikan gambar ini ya teman kece, gambar ini merupakan gambar sebuah papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin untuk ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabannya. Oke, kita perhatikan bahwa terdapat 8 bagian dalam papan pemutar ini. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa banyak bagian dari masing-masing warna papan ini berbeda-beda. Warna merah itu terdapat 3 bagian atau dapat kita tuliskan warna merah memiliki 3 per 8 bagian dari papan pemutar. Kemudian warna kuning terdapat 1 bagian sehingga dapat kita tuliskan warna kuning ini memiliki 1 per 8 bagian dari papan pemutar. Kemudian warna hijau terdapat 2 bagian atau dapat kita tuliskan warna hijau memiliki 2 per 8 bagian dari papan pemutar. Dan yang terakhir adalah warna biru yaitu juga terdapat 2 bagian sehingga bisa kita tuliskan warna biru ini memiliki 2 per 8 bagian dari papan pemutar. Nah, dari daftar yang sudah kita tulis ini terlihat bahwa papan merah itu memiliki bagian yang lebih besar jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Artinya, warna merah ini memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dibandingkan warna lainnya. Jadi, warna yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti adalah warna merah ya teman kece. Lanjut ke soal yang kedua, masih terkait dengan papan pemutar, soal ini juga merupakan tipe penalaran dengan aspek kognitif menganalisis. Salah seorang anak mencoba memutar dengan arah yang berbeda-beda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan yang diputar. Nah, sama seperti sebelumnya, warna merah itu memiliki 3 per 8 bagian dari papan pemutar, kemudian warna kuning 1 per 8 bagian dari papan pemutar, dan warna hijau dan biru masing-masing 2 per 8 bagian dari papan pemutar. Nah, terlihat bahwa papan warna merah ini memiliki bagian yang lebih besar dibandingkan warna lainnya. Artinya, warna merah memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dibandingkan warna lainnya. Arah putar papan tidak akan mempengaruhi besar peluang warna papan yang terpilih, jadi baik diputar ke kanan ataupun ke kiri, warna papan yang paling mungkin adalah merah. Gimana nih teman kece? Mudah kan? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id atau langsung download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya.